Selamat sore kawan-kawan, nah ini ayam Indio Gigante, dia lagi mau berangkat tidur kawan-kawan ya Nah, ayam Indio Gigante ini memiliki kaki yang sangat panjang kawan-kawan dibandingkan dengan kaki ayam lainnya ya Nah, kita sudah rawat ayam Indio Gigante ini seperti ayam kampung biasa kawan-kawan Nah, ini tidurnya disini, jadi dia loncat dari sini sampai sini, ini aman karena dia sudah terbiasa Sudah terbiasa tidur di atas ini, karena memang untuk ayam Indio Gigante kita rawat dengan cara seperti kita merawat ayam kampung Kita umbar dari kecil ya, dari usia 2,5 bulan, 3 bulan, kita umbar agar terbiasa, terutama di otot kakinya, ini agar lebih kuat kawan-kawan Ini ayam Indio Gigante-nya, maaf, ini cahayanya kurang bagus ya, karena sudah menjelang maghrib kawan-kawan Nah, ini ayam Indio Gigante ya Nah, bagi kawan-kawan yang punya ayam Indio Gigante itu alangkah lebih baiknya untuk ayam Indio Gigante itu dirawat seperti ayam kampung biasa Dilepas di umbar ya, umbarannya harus luas ya, karena semakin dia banyak bergerak itu akan semakin aman ya, untuk pertumbuhan dan untuk kesehatan otot-otot kakinya ini kawan-kawan Ini ya, ini untuk ayam Indio Gigante putinanya Nah, dia loncat tadi dari sana kan enteng saja, tapi kalau untuk ayam Indio Gigante yang tidak terbiasa di umbar seperti ini ya, jangan, karena resiko ya Nah, kalau ini madras ya kawan-kawan Oke, itu saja kawan-kawan, terima kasih ya Ayam Indio Gigante seperti ayam kampung